selamat menikmati itu satu bis banyak juga dong yang di pantai kan cuma 7 orang nih 7 orang oke kembali lagi dengan kita di kapal true story menceritakan kisah-kisah perjalanan di penerbangan kenalin gue Bilal basis 27 Bekasi dari 615 angkatan 2003 disamping gue ini juga ada satu angkatan gue siapa bang namanya bang apa gue Josh basis 21 angkatan 2003 untuk kelas satu kelas sama Bilal di kanan gue juga ada nih lebih senior 2 tahun BG angkatan 21 69 2001 bro 21 ini ini sama-sama 21 berarti bang ya oke ini kelas satunya ini abang kelas tiganya nih ini saya nanya sama bang Josh dulu boleh boleh Josh waktu lu masuk di penerbangan nih gimana ceritanya nah dulu sih sebenernya gue cita-cita gue sebenernya pengen masuk di salah satu STM di Jakarta Pusat itu cuman gue ngambil jurusan otomotif tiba-tiba dapetnya gue di beda jurusan bangunan ini STM Jakarta Pusat nih Budi Utomo oh Budi Utomo iya 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 berhubung gue gak minat apa jurusan bangunan akhirnya gue dapet info di kapal ada otomotif ya dan akhirnya gue nyoba di penerbangan nih blok M 615 ngambil otomotif itulah baru gue masuk dan tahu wah kalau ini sekolah penerbangan nih jadi tahunya bukan dari dari mana nih kira-kira tahunya maksudnya disitu ada penerbangan apakah ada senior alumni yang ngasih tahu apa gimana ada senior itu tahun gue kelas 1 itu ada kelas gue Acong anak sanatek iya iya bang Acong 2001 itu itu kalau gak salah bang Acong masih 217 ya 21 itu angkatan bang BG berarti ya angkatan aneh itu si Acong terus berarti bang Jos nih pas kelas 1 nih ditatar sama bang BG nih bang BG gue kelas 1 bang BG kelas 3 terus gimana tuh pertama-tama masuk di kapal tuh kisah-kisah lu tuh pesan-kesan lu tuh gimana tuh waktu pertama kali masuk di kapal seru juga sih pas lagi penataran atau gimana nih pas penataran nah ini kan yang natar kan kira-kira kan bang BG nih waktu itu kan kelas 3-nya nih Raja Besar lah waktu itu kan Raja Besar apa kelas gue yang natar ini jadi ini biasanya kalau di kapal tuh penataran biasanya Misa kan Misa di sekolahan beda di basis beda beda gimana gimana kira-kira kalau secara pribadi sih enak-enak ya kan ceritain juga nih gak apa-apa ceritain aja jadi Bang BG ini gimana nih waktu kelas 3 nih galak atau gimana nih galak banget nih mungkin ya belum tau pak setiap berangkat pokoknya gue setiap hari gambarin mulu pengen dan jepit digambarin wah itu gak pernah lupa dah gue pokoknya sampai sekarang lah apa kelas gue nih waktu itu angkatan kelas satunya ada berapa orang bang di 2-1 gue kelas satunya itu ada bangsa 15-an masih berjalan banyak yang gak kuat lah karena itu setiap kita berangkat sekolah aja itu itu bisa 3-5 kali kita berantem wah kalah minum obat ya Bang itu gue kelas 1 berangkat doang belum pulang belum pulang ada gak cerita-cerita tuh waktu jaman kelas 1 yang kira-kira gak bisa abang lupain nih yang kira-kira ya pokoknya abang inget sampai sekarang masih diinget banyak ya banyak sih sebenernya emang saya denger-denger sih emang basis 2-1 agak-agak gimana sih singkatannya joss joss jalur orang stress itu banyak sih kisah-kisah susah dah pokoknya itu gak bisa dilupain dah pokoknya mungkin kalau yang sering main ke-21 mungkin tau lah kayak gimana dulu kita bukan pelajar lagi sih kita pulang sekolah aja kelas 1 itu mungkin kalau anak sekolah ya jam 7 itu udah di rumah kita jam 12 malam aja masih tawuran ya Bang Kulus itu aja pokoknya paling cepat sampai rumah jam 9 tuh Bang paling cepat tuh kalau ngebrantem ya jadi selama 3 tahun kira-kira apa abang nih yang kira-kira gak bisa dilupain nih Bang kompakan sih kawan lah itu itu sih yang gue paling gak bisa dilupain dah pokoknya ya maksudnya kan waktu itu kan jaman Bang BG ini kelas 3 nih kenapa sih biar digamparin tuh supaya biar kenapa gitu loh Bang maksud saya pastikan nih coba deh saya langsung tanya nih sama lakunya nih ini gimana Bang BG waktu itu kok ceritanya kenapa kelas 1 harus digamparin gitu Bang jamannya gue nih kelas 3 kelas 1 tuh kalau tempur kelas 1 tuh di depan kelas 3 nya tuh kayak gue di belakang megang parang lu mundur gue sabet lu karena dia takut disabet ya kan dia kalah pasti gue gambarin di jalur pakai sendal jepit gue punya sendal jepit baru berarti maaf nih Bang berarti kalau dia digamparin berarti selalu kalah dong nih Bang ya kalau dia kalah gue gambarin kalau dia menang gue gak gambarin oh gitu di jajanin di jajanin di jajanin gue kasih enak gue kasih makan dulu ini kalau menang di kasih makan ya kelas 3 nih makan ketopak ada baiknya juga nih jadi digampar tuh karena kalah gitu Bang ya iyalah soalnya kelas 1 dulu gue ngalamin kayak begitu nah kembali lagi nih waktu abang kelas 1 kan kita beda ini beda jaman nih sama abang jose waktu abang kelas 1 itu kelas 3 nya siapa bang waktu itu kelas 3 nya waktu itu Bang Agai kelas 3 nya kelas 3 nya kelas 3 nya jamannya gue itu penatarannya gimana waktu kelas 1 waktu gue tempur di Censi lawan Censi mana nih Bang Censi ada 2 nih SMA atau STM yang STM yang C oh yang di Celeduk yang di Celeduk itu nyambitnya dia bukan pakai batu lagi bro pakai apa pakai pareng bro nyambitnya itu jaman abang kelas 1 jaman gue kelas 1 gitu makanya gue kalah gue digamparin di jalur lo bayangin di jalur banyak orang gue berdiri digaplokin gila gak lo apa sih itu kalau kalah tuh Bang kalau kalah digamparin kalau menang enak oh pasti dikasih makan tradisi jadi kalau menang dikasih makan dikasih minum kenapa kalau kalah gue gamparin supaya dia tuh harus menang jangan kalah karena generasi nih nah begitu makanya gue didiknya begitu lo kalah waduh kalau kalah gue digamparin nih sama BG nih begini waktu Bang BG dari kelas 1 nih sampai kelas 3 di penerbangan kira-kira apa nih yang kira-kira gak bisa Abang lupain nih waduh kalau gak bisa lupain mah banyak deh ya sampai kita nih ya kan mobil polisi kita hancurin lari ke sekolahan naik ke genteng-genteng ini ini kisah kisah mobil polisi di bakar kenapa itu gara-gara kita tempur sama Kampung Jawa sama Purnama yang masalah Alap masalah masalah Bang Alap Bang Alap itu awal mulanya makanya kejadian begitu sampai waduh CS-CS gue kelas 3 pada ditangkep-tangkepin makanya itu yang bisa agak gue lupain sampai pulang nih gue jalan kaki dari sekolah sampai rumah dulu Abang waktu jaman sekolah nih paling cepat pulang di sekolah jam berapa sampai rumah paling cepat itu di rumah pulang sampai jam 11 itu anak sekolah mana tuh Bang pulang sampai jam 11 tuh Bang kayaknya cuma di kapal doang tuh Bang sampai babak gue tuh kalau di pintu udah telak pinggang aja udah Abang nih waktu pas kenal kapal ini awalnya SMP itu kenal dari mana gitu Bang nah awalnya gue masuk kapal itu pertama gue masuk 12RM oh 12 dapet 12RM pernah masuk juga dulu tapi udah diterima cuman Mane kagak mau yang jauh-jauh maunya yang deket-deket nih masuk penerbangan nih ya kan itu ada yang ngasih tau atau gimana Bang ada yang ngasih tau Gele ya kan Bang Gele alumni juga nih Bang Gele alumni tahun berapa Bang Bang Gele alumni tahun 2000 2000 Oke lo masuk kapal aja siap le gue pasti masuk karena dulu gue sama dia jalan bareng gitu awal mulanya terus kira-kira nih selama perjalanan Abang 3 tahun tuh yang kira-kira Abang bener-bener gak bisa Abang lupain tuh ketempuran dimana gitu kalau yang agak bisa gue lupain tuh pas di CSW itu pas kejadian Kampung Jawa oke oke ini kita mau ada yang lewat dulu kita lanjut lagi nanti setelah iklan masalah Kampung Jawa di CSW kapal salam satu udara satu udara oke kembali lagi di kapal true story salam satu udara salam satu udara ini lanjut lagi nih Bang masalah tragedi di CSW dengan Kampung Jawa bagaimana tuh Bang BG nah waktu kejadian itu gue sama basis 21 semua jalan pas jalan di Pulungan ya kan langsung dikebrang tuh gue ini tunggu lho Bang ini 21 murni nih Bang 21 21 itu abang kelas berapa kira-kira gue kelas 3 oh berarti kalau abang kelas 3 Bang Joss udah masuk dong udah masuk oke lanjut Bang gimana gimana tuh pas gue gak bisa lupain itu pas dikebrang gue kaget tuh ya kan gue kaget gue ngeluarin BR gue jatuh nah pas gue mau disabet nah ternyata itu anak Kampung Jawanya itu malemnya duduk bareng sama gue oh jadi sebelum ributnya siang nih dia sempat udah ngobrol temen nih berarti temen iya baru kenal ini ya ya kan pas dia niat dia mau nyabet dia gue diem dia diem gitu wah kalau dia gue gak kenal abis kali gue itu Kampung Jawanya kan kalau gak salah tuh basis Blok M nya tuh banyak ya Bang ya banyak banyak lagi sampai dikumpulnya di semua situ gue pantas kalau gak salah ya katakan abang ya di pulungan dikumpulnya oh jadi abis itu terjadi pertempuran gak itu Bang ya terjadi pertempuran ya kan sampai gue kaget jebol gue balik ke belakang nah dia langsung nyerang sampai sekolah Kampung Jawanya itu 21 ada berapa orang waktu itu Bang waktu itu ada sekitar 15-an kali ya 15 berarti lawannya puluhan tuh puluh set bukan puluhan lagi udah kayak sporter main bola udah banyak banget tuh berarti iya tapi tuh sempet tuh berarti abang di uber terus di uber terus gue sampai rumah sakit Pertamina gitu nah karena banyak gue gak jebol ya kan nah dia lari tuh ke sekolahan di udang-udang yang lari ke sekolahan dari terminal dari bulungan sampai sekolahan sampai terminal di gempur langsung sekolahan oh dia sempet ke sekolahan dia sempet ke sekolahan Kampung Jawanya itu pas kejadian malamnya nah paginya bentrok lagi awalnya itu yang gak bisa gue lupain sampe ngos-ngosan gue iya lumayan lah Bang dari CSW sampai sekolahan gue jauh banget tuh Bang tuh iya 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 terus kalau Bang Joss gimana nih Bang Joss dari kelas 1 sampai kelas 3 ada kira-kira momen yang gak bisa dilupain mungkin abang pernah ada tragedi-tragedi gitu Bang kalau tragedi sih ya banyak sebenarnya selama perjalanan kita ya dari Ceputa Cepart sampai Blokkamp lah Tentang Mari pulang ya udah pasti tuh udah pasti adalah ya saya juga pernah kalau gak salah saya pernah juga nih nungguin abang di rumah sakit nih nah itu dia nah itu gimana ceritanya tuh kita sampe nginep-nginep tuh kan tradisi ya kalau anak apal tuh kalau ada siapa yang menginep di rumah sakit pasti anak-anak always tuh nginep juga jagain tuh itu sebenarnya sih, niat nggak niat itu, nurunin ini bentrok sama mana Pak? itu sama STM Borobudur oh Borobudur di Cilandak, yang disini ya 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 STM itu dia, dulu kan dia terlendal basis to die, to die kalau nggak salah ya itu berangkat, kalau berangkat, tetep, kalau baliknya mah tetep, kalau misalnya dari Ceputat yang ada di lu basis, 510 sama 509 nah kita itu, ya paling banyak ada kapal berapa sih? 21, apalagi ya, paling banyak itu untuk 7 orang, musuhnya tau sendiri kejadiannya di mana Bang? itu di San Rateng, dekat rumah juga oh pas dekat rumah, pas turunan itu jadi apa, bagaimana, pas abang turun, dia lewat apa gimana Bang? jadi sebenarnya tuh, kita niat-niat niat sebenarnya ya, karena teman kita juga habis tidur aja juga, Coki oh Bang Coki, itu kan baru sembuh dia 2003 juga tuh Bang Coki, baru sembuh sama kena juga sama anak kampung Jawa kalau nggak salah ya? iya nah itu omongnya Ceputat jadi kita mau berangkat di Ceputat kita udah bilang, borci banyak nih nah jadi tuh teman kita Coki udah bilang, Joss jangan turunin tetep kan kita, walaupun dikit harga diri iya, itu ini kita jaga kapal ya kan? terus, kata Coki, BR nggak ada iya, slow pokoknya pokoknya lu sebelum pernah lari, gua nggak bakal lari nah gua, susuk bareng disitu pas gua jalan, ternyata masih mana nih? naik 21 gua turunnya, cintakan nih gua turunnya di jembatan setelah jembatan mana nih? iya, seratek tuh, setelah jembatan seratek nah disitu gua begeng berdua oh begeng 2003? 2003, abasi 21 nah disitu gua begeng gua begeng berdua teributin jadi tuh, kita itu omong 7 sebenernya oh tujuh orang luar? tujuh orang tapi borci lah berapa? banyak, BR semua apa dia lagi ada acara ulang tahun atau gimana? emang dia kan mantekin kita emang niat dia? emang niat dia pokoknya kalo mantekin kita minimal itu satu bis oh banyak juga dong lumayan nih yang dipantekin cuma tujuh orang nih? tujuh orang itu pokoknya udah itu ada kelas 3 nya nggak? ada, itu kelas 2 saya oh pas lagi bang kelas 2 nih? kan gua kelas 1 kelas 2 nya nggak ada jadi gua naik kelas 2 kelas 3 nggak ada oh berarti bang BG nih kelas 3 nya udah lulus kelas 2 nya nggak ada kelas 1 abang nih? iya, jadi kelas 1 lah pas abang kelas 2 pas 3 pas 3 nya nggak ada nggak ada oh iya iya di situ turun nih ceritanya kita ributin nah muridnya udah siap ya kan bayar semua kalo setelahnya kita kalo kita kan nggak kayak sekarang-sekarang janjian dulu kita ributin kalau sekarang kan udah punya kemesok kalau dulu kan agak susah tuh berdua bergeng turunin berdua itu kan tujuh orang? di belakang masih pada oh jadi anak-anak di belakang berdua bergeng nah nafsu apa gimana tuh ceritanya? apa harga diri? harga diri? iya harga diri oh kita jaga harga diri dulu sebalik kapal dulu Pak terus kita ributin berdua nih bergeng nggak sengaja bergeng kena kopel bergeng kabur nih mundur nah mungkin karena saya zumbar kali ya muter balik itu di tengah pinggir jalan tuh kan ada tuh kayak pembatasnya kayak perboden tuh yang mendiri tiang tuh yang bayi fiber itu oh iya 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 itu nah disitu dah tuh saya mau balik badan nabraknya tuh jatoh baru dibagi dah tuh oh jadi abang sebelum kena tuh nabrak tiang itu dulu muter balik balik badan terus nabrak jatoh akhirnya baru dibagi nah terus untuk temen-temen yang berlima itu turun nggak tuh bang? turun pas gua dibacokin ya itu baru dibalikin anak-anak ntarik gua dari situ dah tuh langsung gua gak ngebayang ngomong bergeng tuh gua dibawa ke rumah sakit Matwati Matwati nah disitu dah tuh baru dah ente malem-malem dah tuh pada nginep anak-anak anak-anak kalong kita udah denger kabar tuh kan kalau abang kan di rumah sakit akhirnya kita pada nginep nah itu alpulanya dah tuh ente bareng nginep dah tuh di Matwati oh jadi intinya nih gara-gara harga diri nih jadi harga diri sesumbar ajar terus iya tapi malah kena ya bang ya didikannya begitu dulu ya kan sedikit yang penting biar sedikit tetep yang penting sombong oh iya ini emang kalau kapal tuh saya tahu kalau kapal tuh nggak pernah banyak kalau albis nggak pernah kalau dibilang kalau dibilang anak kapal banyak itu kalau kata-kata di apa sekarang sama koak iya 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 karena kapal tuh nggak ada namanya satu apa jalan itu satu sekolah albis saya paling banyak 15-20 orang iya betul-betul ini kalau untuk bang BG nih selama 3 tahun sekolah di kapal 6-15 tuh pernah nggak abang kena kena seperti kayak bang Joss gitu alhamdulillah sih nggak nggak pernah kena gitu karena kenapa nggak pernah kena itu tuh lihat sikon-sikon juga kayak belut lah kalau Tauran tuh kayak belut kanan-kirannya seret-seret seret gitu kayak kan mungkin kita jangan pakai nafsu kalau Tauran kalau bang Joss kan tadi karena harga diri nah karena dia karena didikannya dia pikirin dia wah entah gue kalau kalah gue digamparin lagi nah begitu kayak dia wah dulu waktu abang kelas 3 kelas 1 21 tuh banyak ya bang ya ya banyak lah itu hidup lah dulu hidup ya dulu seperti hidup ya ada sekitar 20 orang ada pak ada sekitar 20-an sampai gue tuh jalan gue turunin lebak bulus kawan budut ya kan sampai dalam-dalam terminal akhirnya gue ributnya sama temer-temer sama supir abis malem temeran temeran oh iya iya yang temeran-temeran di lebak bulus tuh iya itu itu bukan yang antek-antek dia nah itu karena gue ngacak-ngacak di bulus terminal oke tahan dulu bang nih ada yang mau lewat lagi bang nih bisa iya selanjutnya nih ya nanti dilebak bulus oke ada yang mau lewat dulu salam satu udara salam satu udara salam satu udara salam satu udara ini lanjut lagi nih bang cerita yang di lebak bulus nih bang iya ini gimana nih bang di lebak bulus nih abang ribut sama temeran nih bang waktu lebak bulus itu gue pada naik 21 nih iya nah pasti 21 itu ya kan itu kalo gue lagi naik disitu ada bencong lagi ngamen itu pasti gue sial oh jadi kalo ada bencong ngamen di bawah bil tuh itu pasti sial lu anak kapal sialnya kenapa ya kan itu pasti gue kalah kalo berantem kalo ada bencong gitu kok bisa begitu bang ya ini apa apa yang memang udah tradisinya apa gimana bang bukan tradisi karena anak-anak kualat kali ya kalo ada bencong ngamen di inian mungkin suka godain nah digodain ngedekin gitu bang ngedekin gitu pas sampe di lebak bulus depan terminal itu anak budut udah banyak ya kan gua megengger turunnya tuh ini budut budut Cepenem berarti ya 18D Cepenem ya iya gua geber dulu masuk ke dalam gua masuk ke dalam dia keluar sama temeran ya kan oh gabungan dia mungkin gabung dia sama temer-temer bis-bis di lebak bulus gitu pas gabung oleh dia itu wah gua dipukul mundur gua mundur udah gua berantemnya sekarang nge-temer bukan pelajar lagi bukan pelajar lagi bukan pelajar lagi kaking gua capeknya gua diudak-udak gua terak-terak polisi polisi padahal gua gak ada polisi gak ada gua di capek itu abang kondisinya waktu itu berapa orang bang? anak kapal tuh? ya lumayan banyak lah sekitar 20an terus ya 20an kalo kapal tuh 20an udah banyak ya? lu mana duduk mundur tuh banyak kok gitu ya? semua aja tuh pada megang BR gitu iya walaupun 20 satu-satu pada megang tapi kalah nih bang ya kalah sama dia gabung sama temer gua kalahnya karena kenapa? dia gabungan satu terminal sama temer lah sama supir lah sama asongan lah gitu tapi ada korban gak nih bang kira-kira bang? kalo korban sih gak ada jaman kan gua udah gua masukin dulu kerja 21 lewat dulu baru nih iya yang penting bisa pulang oh berarti bang Yos ada di lokasi tuh waktu itu ya bang Yos ya? ada semuanya itu kelas 1 gua kelas 1 oh itu jam 11 malem pokoknya jam 11 malem? itu berarti nih jaman-jaman abang ini berarti jaman kita nih ya anak sekolah yang pulang malem tuh budut sama kapan nih berarti? dia dua itu pokoknya kalo kita terlalu tebak bulus nih lihat-lihat dulu nih ya kan kalau anak pelajar masih ada tapi budutnya di luar atau di dalem bang? budutnya di luar oh di luar pintu masuk pintu masuk oh mungkin dia tau nih jam kapal pulang iya dia emang niat mau matekin gitu tapi murni dia pure budut Cp6 aja atau gimana nih bang? murni dia budut Cp6 itu tapi kan dia budut tuh kalo gak salah banyak gabungannya juga bang? iya iya kayak KGR itu kan gabungan dia juga nah bener kalau itu KGR sih gak ada oh jadi waktu pas kajiannya itu budut murni sama temeran dah sama temeran ya mungkin kadang-kadang gak terima juga karena gue misalnya budut bodok-udok masuk ke dalam terminal mungkin temerannya gak terima gak terima oh jadi pertamanya bentrok terus budutnya mundur bundurnya mundur gue kejar nih ke terminal ya kan dalam terminal nah temeran udah terima keluar dan semua baru tuh abang mundur ya baru keluar 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 jadi gue tuh ributnya budut temeran kasongan udah semua yang dilebak dulu sudah semua ada memang sih kalo gak salah tuh jaman abang dulu jaman bang Jus juga kapal siang nih kalo berantem pasti siapa aja digibas bener tuh ya bang ya caranya emang begitu jadi gak pandang bulu mau temeran kayak mau apa sikat dulu ya kan salah menang urusan belakang harga diri jadi kembali lagi ke harga diri kalo bang Jus gimana nih pernah gak nih punya cerita yang bener-bener bikin trauma atau inget sampe sekarang lah gitu itu gue kelas 2 kelas 2 nih bang Jus kelas 2 mau balik tuh nah ya pokoknya mau balik pernah gue dipantikin sama anak KGR gak tau anak KGR KGR 20 nya kasgoro kasgoro 20 oh itu 20 paling basis paling makbulus ya itu pokoknya iya selesai paling nyohor lah kalo di kasgoro tuh nah gak tau mau ada anak-anak budutnya itu kita maghrib atau setengah 7 setengah 7 kita pulang tuh itu lebih cepet kita lebih awal oh bang pulang duluan nih berarti ini gak nongkrong dulu apa gimana di bloknya nongkrong sebentar ya kita kan kalo 21 kan misah oh iya kalo 21 kalo gak salah gak masuk terminal ya bang gak masuk jadi kita nah setelah kita ke jalur kita misah sendiri ke taman kalo gak salah ini 21 nongkrong di jalur 1 ini dulu jam tujuan atau jam 6 kita bisa ke taman nah disitu kita kapan kesorean gitu sama kita menongkrong di Ceputat rencana nah ternyata lewat bakbulus tuh dulu masih ada stadion tuh masih ada apa masih ada tukang taman-taman hias oh iya nah disitu lalu kita pas masuk kita lewat lalu merah ke lalu merah tuh lewatin papilon tuh dulu lewatin pas masuk taman udah oh pas belokan papilon nah pas belokan papilon kan pas belokan papilon tuh ada taman tuh sebelum lopak bulus kan nah berarti abang masuk situ itu udah nunggu dia udah nunggu kan gelap tuh pas kita mau turun ternyata kadangnya udah rame ini KGR Fiur Murni atau gimana nih bang? kalau untuk Fiur Murni kita kurang tahu ya kalau banyak nah itu rata mobilnya 21 itu yang bikin anak-anak pada stres 21 ini kalau nggak salah dia mobilnya paling tua nih bang ya mobil tua ibaratnya kalau kita lari aja masih mencangan kita masih kuber nah lanjut bang itu gimana tuh? nah itu tuh yang bikin anak-anak pada stres ya kan pada sebagian pada keluar juga stresnya gimana nih bang stresnya? apa parah banget atau gimana nih bang? itu rata mobil rata kacanya apa? kaca semua itu cuma dia nggak berani masuk kenapa dia nggak berani masuk tuh bang? karena kita kan pegang BR juga cuma kita nggak berani nurunin juga abang nggak berani nurunin dia nggak berani masuk dia nggak berani masuk jadi dia mecahin kaca nah itu nah nggak boleh dong mecahin kaca kasihan bang kalau gitu akhirnya begitu Mbabe nya udah mau turun oh Mbabe supir nih supirnya udah mau turun di posisi itu ada penumpang nggak bang? ada penumpang baru turun turun semua penumpang turun si supir juga turun supir mau turun kita tahan supirnya kita jalan suruh jalan tetep kan istilahnya walaupun jalan kan dia pelan mobilnya itu masih di uber terus? masih di uber jadi yang penting anak-anak keluar dari lebak mulus dari pintu sampai lewatin pintu masuk kayak kalau lewatin pintu masuk kita udah aman nah disitu udah tuh mulai keluar pada nggak kuat lah oh pada mungkin angkatan abang atau gimana nih? angkatan-angkatan gue sama ada kelas gue juga oh pada stress seorang nggak kuat lagi itu mas abang kelas 2 berarti abang kelas 1 nya ada berapa orang? itu dulu ada 8 orang kalau nggak salah anak kapal itu pasar jumatnya banyak bang? banyak ada bang Gogel ada bang Yudo nah bang Wape pas kejadian itu betulnya mereka nggak ada oh pas di jadian lah mereka nggak ada? nggak ada ini kejadian jadi fior anak ciputatnya oh pas ciputat aja nih sampai mentok sampai ciputat tanda atek sama ciputat itu fior nah disitu udah tuh makanya kita yang penting udah lewatin pintu masuk aja kita udah aman udah aman terus abang nurunin atau lanjut? enggak kalau cuma kita pindah mobil pindah mobil tapi dia nggak nguber lagi? nggak nggak nguber karena dia nggak tau kita pengen biar juga kita kalau nggak bkbr kita nggak belanya keluar satu iya 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 itu pas abang kelas dua tuh ya bang ya pas dua kelas satunya berarti sekitar 10 orang an sampe? 8-8 orang 8 orang an terus akhirnya pada keluar tuh gara-gara itu pada keluar tinggal mungkin 4 5 orang lah tersisa tinggal sisa 5 orang kelas satunya berarti angkatan 2004 ya bang ya 2004 terus ada lagi nggak di bang cerita-cerita yang kira-kira abang nggak bisa lupain lagi tuh bang selain itu di bantai abis-abisan tuh bang BG yang di uber-uber sama temeran-temeran tuh nah paling seru sih kita kalau nggak salah jamanan bang BG ini pernah ribut sama ARE blokem ya bang? iya pernah ya bang ya? pernah gara-gara ngame oh gara-gara ngame tapi pernah pernah ribut juga sama ARE yang jalur 21? pernah juga awalnya karena anak-anak ARE itu gitar-nya di pencahain dihancurin oh yang khusus 21 nya iya makanya jadi ribut sama ARE itu begitu sempet dak diktuk-dak diktuk juga iya lah anak sekolah lawan anak sekolah lah iya 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 kalau bang Yus pernah ribut juga sama pengamen-pengamen itu? kalau untuk pengamen sih kita nggak 21 jadi mereka itu kebanyakan kalau yang 21 nya ya karena ARE yang di taman itu sama yang di jalur itu beda karena di taman itu kan kita orang-orang Ciputa itu mau kebanyakan iya betul-betul jadi kadang kita sering bareng sama dia kadang menolong kita juga gitu kalau misalah kalau misalah kita ditantekin dia menolongin kadang-kadang oh jadi dia saling-saling support iya karena dia tau ya kan satu-satu satu jalur lah satu lingkungan di bloknya itu satu jalur pulang juga kalau nggak salah di zamannya bang Yus ini pernah sempet damai sama anak laut? laut itu pernama ya pernama yang sebelah sekolahan itu ya? sebelah pernah sempet damai itu ya bang ya? itu kita kelas 3 kalau nggak salah kita kelas 3 itu ya? kelas 2 atau kelas 3 itu sebenarnya itu 2 bulan atau 3 bulan aja terus yang di Ciputat itu juga kalau nggak salah sistemnya nggak boleh ribut juga tuh bang ya? nggak boleh kita kalau nongol Ciputat itu nggak boleh ribut oke oke kembali lagi nih nanti ya di Ciputat nggak boleh ribut ini buat yang lewat iklannya salam satu udara kapal true story salam satu udara salam satu udara salam satu udara salam satu udara ini kita lanjutin lagi nih kisah di Ciputat damai ya di Ciputat damai ya di Ciputat damai gimana tuh bang? Ciputat tuh di Ciputat tuh di tongkrongan abang berarti tapi nggak boleh ribut tuh nggak boleh ribut tuh itu kita kita satu tongkrongan atau gimana bang? sebenarnya sih tongkrongan itu berjejer kapal, laut, jawa, borcil cuma budut aja nggak ada disitu budut nggak ada berarti sama nih sama Bang BG ya di Ciputat juga damai ya bang? iya ini kan waktu zaman abang pernah sempet damai tuh sama anak laut tuh pernah itu itu 3 bulan kalau nggak salah kurang lebih oh 3 bulan damainya itu pas damai itu berarti pulang bareng ya bang ya? nggak kita jarang sebenarnya oh jarang jadi mereka pulang duluan karena mereka pulang duluan kita pulang belakangan cuma kalau di Ciputat orang-orang bareng oh udah nggak ribut ya bang udah nggak ribut berarti kalau zaman Bang BG ada nggak nih kira-kira yang damai gitu? kalau zaman aneh mah nggak ada oh jadi ribut ribut terlalu nggak ada sejarahnya damai iya pokoknya zaman Bang BG kira-kira harga diri nih iya serem itu gimana Bang Joss? ceritanya bisa damai sama Purnama tuh bang? ya itu dulu kita ikut program apa sih namanya itu yang anti tawuran pelajar oh program tawuran pelajar iya nah gitu kita mengkamanyakan dah tuh nah kebetulan kapal sama laut sama POER nih SMA dari pesertanya nih disitu dah tuh mulai kita agak damai ya emang kita dari lungusung huyutan kali ya akhirnya sampai umur 3 bulan ribut lagi nggak bisa damai tuh Bang BG ini kalau masalah di kapal kan saya pernah denger tuh bahasa-bahasa ngalong-ngalong ya Bang ya iya nginep atau ALBS ya kan ini kalau Bang BG ini pernah ngalong kemana nih Bang ini? ngalong sih pernah di 75 pasal minggu tempatnya obdul itu empat mau bantai KGN kasgoro lagi nih Bang ya iya ngalong gitu disitu berarti pas jaman di kasgoro itu bentrok berarti Bang? pas bentrok itu namanya di pasal minggu itu pasti setiap jalanan itu kita udah musuh semua gitu iya betul-betul iya nggak bisa santai iya kan kita tuh harus siap semua emang musuh bebuyutannya 75 itu memang dari turun-menurun ya mungkin KGR ya Bang ya iya banyak banget dah pokoknya sampai kampungan juga iya kan setiap gang itu udah pasti ada itu Bang kelas berapa Bang waktu? kelas 2 itu kelas 2 iya dia ajak sama Gilek gitu oh Bang Gilek iya tapi ada yang kena nih Bang? iya ada yang kena atau enggak Bang? nggak ada sih soalnya jalur pasar piku kan lebar iya gitu di barang luas lah kayak main bola kita auranya 4 jalur iya itu kelas 3 nya berarti siapa Bang? waktu pas sama kelas 2 kelas 3 nya itu Gilek Ordul Charlie oh Bang Ordul Singo Singo kelas 3 nya kalau Bang Yus pernah ngalong kemana nih? gue pernah kalau Bekasi 27 sama 45 Cimone 45 Cimone iya 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 itu ada cerita-cerita bentrok atau gimana Bang? eh sambil diminum nih Bang? iya 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 kita pernah ngalong ke Bekasi nah tetep busi kita sama budut-budut juga sebenernya budut Bekasi berarti budut 9 A budut 9 A sama sama apa sih kalau ngatakan anak sana Bekasi bilang tuh di Bekasi itu ada yang satu Bekasi ya satu Bekasi ada itu juga Ristek Auri ada Risao tuh itu pernah tuh kita Albes kesana ngalong tempat dari kelas dulu kalau gak salah itu namanya Haron oh adik was Haron itu acara Albes aja atau memang ada? Along oh ngalong doang kita sama Nanang Nanang 2003 2003 kelasan kita ya 27 itu pernah dibantai sama anak sekolahan dimana tuh Bang? itu setelah anak tambun sih setelah setelah tambun Cibitung Cibitung berarti ya setelah 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 anak tambun nah itu anak mana tuh Bang? kalau kita kurang tahu cuma kalau kita karena kan kita seumur-umur belum pernah namanya berapa masuk ke dalam mobil iya nah itu berapa sebelum kita gua sampai tegangan itu Bang? tegangan ini mobil tuh yang di dalam sampai loncat tuh nah itu BR masuk oh BR dia dilempar atau gimana Bang? masuk nah posisi kita di atas ini lawannya anak mana nih? anak sekolahan iya maksudnya dari sekolah mana dia teriak kalau untuk dia tidak teriak oh gak teriak dia gak teriak nah pas kita di bantai kita turunin cuman kalau kita kan tamu nih gak tau jalur gak tau jalur akhirnya kata anak mutasi udah gak usah di ini kita turunin kita kabur kita 14 tuh akhirnya kita langsung ngalong ke tempat tadi kelas Aron nah besoknya baru tuh pas berangkat ketemu orang budut berciang tuh ketemu anak budut dimana ketemu ini Bang? di bulak kapal di bulak kapal berarti pas pas tongkrongan kapal juga dong yang pas di perapatan itu kan? yang perapatan bulak kapal itu anak-anak kan sebelum itu tongkrongan bulak kapal dulu baru ke tol timur kan? nah itu iya disitu berarti ketemu budut 9A anak siangnya tuh kalau gak salah itu siangnya nah disitu tuh pengalamannya dia kalau ngalong-ngalong jadi pas abang ribut sama budut nih dia nurunin atau gimana bang? nurunin bukan nurunin apa ya bukan nurunin mencar lari kita juga bingung disitu oh jadi budutnya nurunin sempet ngelawan atau langsung mencar sempet ngelawan cuma kita kan karena kita tamu ya gak tau jalan dari situ yaudah akhirnya kita ngejar juga gak sampai masuk-masuk gang karena kita gak berani kan itu banyak tuh kalau dari patriot dari atal timur dari ini dari bulak kapal tuh kan perapatan tuh berarti dia turuninnya dimana tuh pas turuninnya tuh? setelah setelah lewat masuk tol oh jadi arah ke tol timur tol timur tol timur itu kan banyak-banyak gandang tuh kayak kompak awri ada perubahnya banyak itu kita gak berani masuk-masuk situ karena posisi itu kan kita ngejar kalau ribut di situ kita gak berani karena kita gak tau jalan situ nah dibilangnya sama nanang ke nanang udah jangan udah bilang udah udah kita bayang-ayang belak kapal baru kita jalan ke tol timur tuh naik 27 sekolahan tapi seperti panjang jalan dari 27 dari Bekasi ke sekolahan aman tuh ya bang? aman palingnya ini aja di Amrin di CSW antara CSW sama di Ratu Plaza Ratu Plaza itu udah tuh itu spotnya disitu itu paling disitu udah tuh kalau ikut basis 27 45 oh bang pernah ke 45 juga nih? kalau 45 dulu sering cuma Almahrum 45 Cimone ya bang? Cimone rumah Almahrum Alec oh Almahrum Alec 2003 itu pernah sering main kesana dulu ya betul itu ada pernah bentrok kesana juga bang? kalau di sana sih alhamdulillah enggak kenapa tuh? enggaknya mereka tuh segen sama kapal atau? kebanyakan sih mereka kurang mengenal maksudnya sama kita gitu maksudnya oh kayak di islamik tuh tapi angkatan abang ini kalau nggak salah kan waktu itu anak 45 Cimone nya banyak juga bang? hidup semua kan dulu bang oh semua basis hidup kan? iya cuma 15 45 aja dulu yang hidup kan 27 21 75 Kali Dres sama Cimone ini kalau nggak salah di tahun 2000 2000 sampai 2003 nih anak kapal ini pernah berkabung? iya kalau nggak salah namanya Almahrum Kidai bener ya bang? bener itu itu gimana ceritanya bang? abang ada di lokasi apa enggak? kalau nggak salah waktu itu kita kelas 1 tuh abang kelas 3 ya waktu itu ya? lagi PKL ya bang? lagi PKL lagi PKL berarti tinggal kelas 1 kelas 2 1 kelas 2 gimana gimana itu bagi ceritanya bang? itu kejadiannya maghrib sih itu kita pulang sekolah tuh iya maghrib bang gimana itu bang? biasa kalau kita menong-menong ke jalur di paletehan itu tragedi deh itu namanya tuh oh di paletehannya lapangan lapangan bayangkara tuh bayangkara depan mabes ya bang ya? iya di geber sama poer sama laut cuman gabung ya? gabung itu emang gabung kan poer sama laut satu sekolahan kan itu? cuman kita nggak ngeliat seragam ya kebanyakan itu baju bebas semua oh baju bebas mereka? baju bebas semua nah kecolongan itu Almahrum Almahrum kecolongan nah jadi pas jadi pas kelas 3 lagi PKL tinggal kelas 1 kelas 2 1 kelas 2 terus turun disitu akhirnya ketemu sama laut laut kok ya sama SMA ada tuh jadi kondisinya mereka nih banyak yang baju bebas juga ya bang ya? baju bebas nggak viur pelajar nah setelah mendengar Almahrum tuh meninggal itu selanjutnya gimana tuh bang? nah itu udah tuh ya bikin itu kalau nggak salah tanggal 29 September itu September ya bang? iya oke tahan dulu bang ceritanya nih bang ya ada yang mau lewat lagi nih ini kita ngebahas Almarhum Kidai Kidai salam satu negara salam satu udara salam satu udara salam satu udara ngebahas ngebahas Almarhum Kidai jadi gimana bang? waktu abang Almarhum Kidai berarti abang kelas 1 ya bang ya? kelas 1 kelas 1 bang BG kelas 3 nya lagi PKL di bang BG itu gimana tuh selanjutnya bang? itu kan besok aja kita masuk tuh nah masuk nah disitu udah tuh bikin merosot yang pada anak-anak pada keluar itu angkatan kita yang tadinya 2 1 kelas bisa 50 orang 2 kelas nah itu turun drastis deh tuh ini kenapa nih bang? turun drastisnya kenapa nih bang? ke berkapuk di Tatar ya berarti yang Tatar kan? kelas bang BG ini bang BG waktu itu posisinya lagi di PKL dimana bang? di PKL di Bandung itu di Hussein negara itu itu kalau gak salah di Bandung tuh sempet ada kabar gitu bang gimana tuh bang? iya pas ada kabar anak ada yang meninggal waduh itu udah itu yang dari PKL semua pulang semua ke Jakarta ke Jakarta semua bang? itu abis ya tuh kita tuh pas pulang tuh di lapangan tuh pada dibarisin itu nah berarti yang dibarisin ini kelas 1 sama kelas 2 ya bang? iya iya angkatan bang Joss sama angkatan di atas kita setahun 2002 2002 nya siapa tuh bang? itu ya banyak sih banyak itu si Barjo Bang Barjo 69 Almarhum Almarhum Kompel Kompel 69 juga itu kalau gak salah? iya Boncu padahal itu gimana? bang di Tatar itu gimana ya bang? wah udah kayak militer wah di pantai bisa-bisa dong kita udah push up setengah push up dinyek-inyek itu kalau kalau jaman sekarang pak udah kena ini itu apa kelas 3 nya aja yang dateng apa semua Alumni itu? Alumni sama kelas 3 iya Alumni sama kelas 3 oh disitu tuh penyebab kelas 1 nya mulai dratis dah para keluar terus bang BG ini sebagai kelas 3 ini merasa gimana bang? iya waktu ada denger berita Almarhum meninggal nih kaget lah gitu posisinya kan lagi kita PKL didokuin sama tentara iya kan iya nah makanya imbatnya ya ke kelas 1 kelas 2 pas pulang itu dibarisin dah tuh di lapangan dibarisin lapangan gua juga yang gampar-gamparin juga itu abang ikut-ikutan juga tuh iya kenakan-kenakan lah tuh yang gak bisa dupain lah gamparin udah semua itu iya kan kok bisa kok bisa gitu kenapa gar-garanya gitu ya iya gak biasa-biasanya nah jadi waktu itu kejadian di TKP itu view anak sekolah semua atau mereka itu gabung gimana bang? kalau itu gabung sih kita gak tau yang penting kita dilihatnya itu dulu itu bukan prioritas bukan pelajar semua oh jadi mereka gabung mungkin? ada boju bebas semua oh mungkin pelajar pakai boju bebas atau mungkin nah itu mungkin bisa itu kita gak tau abang gak tau ya kalau kita ngelaca mereka boju bebas kira-kira waktu zaman abang sekolah nih guru siapa sih yang abang favoritin tuh kira-kira iya kalau yang kira-kira guru yang abang suka lah sebelumnya sih guru gak ada cuman gue demennya sama pak Agus yang buat absen keliling gitu kalau abang Josh siapa nih guru favorit nih? Bunur Bunur oh Bunur wali kelas iya 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 itu pokoknya banyak jasain deh buat anak-anak tuh dulu ya silahkan abang kalau mau titip-titip salam buat guru-guru yang abang cintain yang abang sayangin silahkan boleh bang buat guru kita guru saya Bunur Yati Bunur Yani murah sehat selalu pokoknya gak pernah lupa dah abang kira-kira buat pak Agus tuh? iya buat pak Agus yang absen keliling nih yang sehat lambat pasti di absenin sama dia baik juga ya bang ya iya iya mungkin abang ada sedikit iya buat iya buat anak-anak yang masih sekolah bang gimana nih bang iya buat generasi Wisconsin lebih baik lu gak usah tauran karena kenapa? masa depan lu masih panjang gitu lu harus kreatif jadi wirausaha karena kerja aja lu belum tentu kaya iya betul boleh boleh gimana kalau bang Joss buat adik-adik penerbangan buat ada di kelas yang masih sekolah yang terutama sih buat yang masih penerbangan ya ada kelas kita udahin lah kayak misalnya kayak tawuran-tawuran buktikan lah karya-karya gitu karya-karya kita biar ada hasilnya ke depan gitu berfaat bagi keluarga maupun orang banyak jangan sampai ada korban-korban lagi berjatuhkan ya bang jangan sampai ada korban-korban lagi cukup lah yang udah-udah gitu jaman-jaman kita gitu itu aja sih pesan-pesan saya oke mungkin ini cerita dari abang-abang kita Bang BG 21 2001 Bang Joss 21 juga lulusan 2003 ini mereka satu basis beda angkatan beda angkatan tapi satu atap mungkin itu aja ceritanya kenang-kenangannya Bang BG sukses selalu sehat selalu Bang Joss juga sehat selalu amin ya mungkin sudah lah untuk pelajar-pelajar sekarang stop tawuran stop lah tawuran udah gak ada gunanya kita untuk tawuran lagi sekarang waktunya ngebanggain orang tua buatlah kedua orang tuamu menangis bangga atas dirimu bukan sebaliknya salam kapal to story satu udara satu udara apa 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 Terima kasih.